Pusaka Buntung Thoth Beng Sinsen, Karya Cintung. Suatu saat, dan Boi Sung telah meletakkan jawabannya di atas meja. Tampak seorang nikau tua yang memakai pakaian serba putih masuk ke rumah makan itu. Wajahnya bengis, dan matanya juga menunjukkan kejelalatan saat ia memasuki ruangan itu. Ketika melihat Boi Sung dan orang yang berpakaian serba hitam, dia mendengus dengan suara yang dingin sekali. Keberanian yang ada di tangan kanannya itu digoyangkan dengan sikapnya yang angkuh sekali. Dia lalu mengambil sebuah meja yang terletak tidak jauh dari meja Boi Sung. Sejak nikau itu memasuki ruangan rumah makan tersebut, Boi Sung dan kawannya yang berpakaian serba hitam telah memperhatikannya. Melihat sikap si nikau yang angkuh dan ugal-ugalan, mereka sudah tidak senang. Apalagi ketika sinar mata mereka saling bertemu, perasaan tidak senang semakin menguasai kedua orang ini. Si nikau memanggil seorang pelanggan dengan suara yang bengis sekali. Dengan muka yang ketakutan, seorang pelanggan mendekatinya. Si nikau mengebrak meja keras. Lekas bawakan aku dua cawan arak, perintahnya dengan suara yang nyaring. Si pelanggan mengiakan berulang kali. Dengan masih ketakutan, si pelanggan cepat-cepat berlalu untuk mengambil pesanan si nikau itu. Selama menantikan pesanannya itu, si nikau telah mengawasi Boi Sung dan kawannya terus-menerus. Matanya tidak terlepas dari situ. Boi Sung menyadari itu. Begitu juga kawannya yang berpakaian serba hitam itu. Toako, wanita yang anggun itu sejak tadi selalu mengawasi kita saja, kata Boi Sung dengan suara yang pelan, setengah berbisik. Rupanya dia sedang mengamati kita. Apakah ini kawan atau bukan? Si Toako, teman Boi Sung yang memakai baju serba hitam itu, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum mengejek. Bukan, bukan begitu. Dia kata dengan suara yang pelan juga, lalu ia mendengus lagi. Hmm, aku tahu. Dari selang waktu kita, lihatlah matanya. Ada dugaan mungkin kita ini musuhnya. Hei musuhnya, tanya Boi Sung heran. Kenal juga tidak pernah. Baru pertama kali ini kita saling bertemu. Mengapa dia bisa memiliki dugaan begitu? Si Toako menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku sendiri tidak tahu, jawabnya dengan tepat. Hanya sinar matanya menandakan bahwa dia bermusuhan dengan kita. Boi Sung menggeleng. Dan kebetulan pada saat itu, si Neko sedang menatapnya tajam, sehingga sinar mata mereka saling bertemu dan suasana menjadi tegang. Boi Sung memicinkan matanya ke arah si Neko itu. Baru dia menoleh kepada Toakonya. Wajahnya bengis dan jelek sekali, Toako, kata Boi Sung sambil tertawa pelan. Si Toako juga tertawa. Tetapi berbeda keadaannya dengan si Neko. Maka pendeta perempuan yang memang sudah bengis itu ditambah dengan kemarahan. Tadi, dia tidak menduga bahwa anak laki-laki sepertinya Boi itu akan berani menatap matanya. Sehingga dia terkejut dan tidak bergerak saat melihat Boi Sung. Ketika mendengar suara tawa Boi Sung dan Toakonya yang begitu keras, barulah si Neko tersadar. Dia tersadar dengan kegugupan yang sangat. Pada saat itu, seorang pelanggan telah mendatangi membawa pesanan si Neko. Namun, baru saja diendak meletakkannya, tiba-tiba si Neko telah mengibaskan lengan bajunya. Dengan perlahan, si Neko mengibaskan lengan bajunya. Namun, itu sudah cukup membuat si pelanggan terkesan. Karena begitu terkejut, dia langsung terpental sambil mengerang mengerikan dan tubuhnya roboh di lantai tanpa bernyawa. Si Neko ternyata seorang pertapa yang dingin dan bengis sekali. Hal ini mengejutkan si Toako dan Boi Sung. Mereka menoleh sambil mengerutkan alis mereka. Sementara semua orang yang ada di dalam ruangan rumah makan itu sudah tepat-tepat menjauh. Karena mereka juga takut terkena dampak kegugupan si Neko. Sementara itu, orang-orang ketakutan dan si Toako ragu melihat kemarahan si Neko. Tiba-tiba Boi Sung bangkit dari duduknya. Dia mendekati Neko itu, sedangkan wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Ketika telah berada di hadapan Neko itu, si anak laki-laki menatapnya tajam. Sementara itu, Neko sendiri telah melihat kedatangan si anak laki-laki. Dia mendengus berulang kali. Saat si anak laki-laki mendekat kepadanya, darahnya kembali bergelora dan nafsu untuk membunuhnya muncul lagi. Maka ketika Boi Sung terpisah beberapa langkah darinya, Neko mengibaskan lengan bajunya. Gerakan itu begitu hebat, karena lengan baju itu menghasilkan serangan udara yang sangat kuat. Jika serangan itu mengenai sasarannya, jiwa Boi Sung akan sulit dipertahankan lagi. Boi Sung sendiri merasakan kehebatan serangan itu. Dia merasakan angin serangan dari lengan bajunya, Neko, yang menekannya dengan kekuatan luar biasa. Karena itu, meskipun terkejut, namun si anak laki-laki tersebut berhasil bergerak cepat mengikuti prinsip yang terdapat dalam kitab Lyok Chie Kiam Hot, sehingga serangan Neko meleset. Neko terkejut melihat cara Boi Sung menghindarinya, sehingga dia terbelalak sejenak. Sementara itu, Boi Sung sendiri telah tertawa dingin, mengolok-olok. Hmm, kau Neko jahat, kata si anak laki-laki kepada Neko. Kalau kau dibiarkan hidup terus, pasti akan membawa malapetaka yang mengancam rakyat. Dan Boi Sung benar-benar murka. Dia melompat menyerang Neko. Entah mengapa, dengan menggunakan beberapa gerakan yang telah dipelajarinya di bawah bimbingan Pan Pit Posen, dia berhasil membuat Neko terkejut. Neko sendiri selain terkejut, juga heran melihat bagaimana si anak laki-laki bisa begitu lihai. Namun, Neko tidak bisa berpikir terlalu lama. Dia harus berusaha menghindari setiap serangan Boi Sung yang membawa angin serangan cukup besar. Namun, suatu ketika, Neko tidak bisa menahan serangan apapun. Tangan si anak laki-laki itu berhasil menghantam dadanya dengan keras, membuat Neko terhuyung mundur dengan wajah yang terkilat. Anak setan! Siapa kau? tegur Neko dengan suara terengah-engah. Boi Sung tertawa dingin, dia menendang kursi yang terbalik di dekat kakinya. Sehingga kursi itu terpental ke arah Neko, dan Neko merasakan sakit yang luar biasa pada kakinya. Namun, Boi Sung tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada Neko, sambil menyeringai dia berkata, Salamku untuk tuan yang bernama Sung. Kalau memang kau tidak puas dengan perlakuanku, maka nanti kau bisa mencari tuan ketua ini untuk balas dendam. Dan Boi Sung menatap tajam ke arah Neko itu. Sekaranglah saatnya kau menggelinding. Neko marah sekali, tetapi dia bingung tanpa henti. Karena jika dia terus bertarung dengan Boi Sung, meskipun anak itu masih muda, tetapi keahliannya sangat tinggi. Dan Neko merasa tidak cukup kuat untuk melawannya. Baru saja Neko ingin berkata lagi, tubuhnya tiba-tiba menggigil tergetar, mukanya berubah merah padam, dan terdengar suara, wah! Neko pun memuntahkan darah segar yang sangat banyak. Seketika itu juga, wajah si Neko berubah pucat pias. Ternyata pukulan Boi Sung yang mengenai dada Neko dengan keras telah menyebabkan dada si Neko terguncang dengan hebat. Boi Sung kaget dengan hasil serangannya itu. Dia hanya memandang ke sisi saja. Si Neko sendiri telah memutar tubuhnya dan dengan tergesa telah meninggalkan ruangan rumah makan tersebut yang telah menjadi porak-poranda. Boi Sung kembali ke mejanya. Kawannya yang berpakaian beju serba hitam itu menunjukkan ibu jarinya. Hebat kau, Lauti! Berkata kawannya itu. Boi Sung menjadi gusar. Dia segera menahan kata-kata yang merendahkan. Tetapi baru saja si Toko, lelaki berpakaian serba hitam itu, ingin melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba terdengar suara jangkrik yang nyaring, disusul dengan kata-kata. Hebat kau! Boi Hiantiet, ternyata kau berada di sini! Boi Sung dan kawannya menoleh, dan terlihat seorang anak muda diiringi oleh beberapa orang memasuki ruang rumah makan itu. Cara berpakaiannya sama dengan kawannya Boi Sung. Serba hitam dengan di tengahnya, dekat dadanya, terdapat lukisan lambang Garuda. Kawannya Boi Sung yang melihat anak muda itu menjadi melompat dengan girang. Beng Joy! Boi! Ternyata kau datang kemari! Kata dia sambil menghampiri. Boi Sung sendiri heran. Tadi jelas-jelas dia mendengar dirinya dipanggil Bos Hiantiet, yang berarti keponakan Boi. Maka siapakah pemuda yang mengaku menjadi pamannya itu? Dan Boi Sung sendiri merasa seperti pernah bertemu dengan orang itu. Tepatnya, Boi Sung merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada orang itu. Siapakah menoktei ini? Tanya dia dengan suara ragu. Dia memanggil orang dengan sebutan Heng Bei. Saudara, bolehkah Xiaoti mengetahui siapa Heng Tei yang mulia dan nama besar Heng Tei? Anak muda yang dipanggil sebagai Beng Chu, ketua oleh kawannya Boi Sung yang berpakaian serba hitam itu, tertawa lagi. Sudah! Sudah! Tidak perlu banyak perdebatan, kata anak muda itu. Aku pernah mau menolongmu dari tangan Pang Ju, Sim Hoa Pang, Loli, tetapi kau berhasil dibawa kabur. Maka tak disangka hari ini kita dapat bertemu di sini. Inilah yang dinamakan kebesaran Tian. Dan anak muda itu berhenti sesaat. Kemudian melanjutkan. Aku adalah pamanmu, karena aku dengan ayahmu adalah saudara langkat. Aku adalah Hui dan bernama Xin Wan. Dan bukankah pada saat kau berusia empat tahun dulu, aku pernah dua kali mengunjungi kalian dan berak. Boi Sung menjadi teringat pada orang itu. Tepatnya, dia hendak menjatuhkan dirinya untuk berlutut, tetapi telah dicegah oleh anak muda itu. Yang tak lain adalah Khoi Xin Wan, ketua dari Kim Tiao Bang. Dan Boi Sung juga mendengar Xin Wan menceritakan, bagaikan naga setelah mengalami penderitaan dari lawannya yang menculik istri Xin Wan. Maka Khoi ini mencari perlindungan, yaitu ayah Boi Sung. Namun ternyata pada saat itu, dia hanya bisa menemui majikannya, yaitu ayah Boi Sung itu. Dan dia tidak bisa menemui ibu Boi Sung atau adik perempuan Rosita. Segera Xin Wan mengerti bahwa keluarga Boi disusupi oleh lawan, sehingga hancur begitu mudah. Maka dia dengan tegas memutuskan untuk menemui Boi Sung. Bahkan ia meminta agar dia menemui Boi Sung sampai berhasil. Maka dia melakukan perjalanan untuk menemui Boi Sung. Sampai akhirnya Xin Wan mengalami beberapa hal yang menarik dan cukup tegang. Sampai dia berhasil menduduki kursi ketua dari perkumpulan Kim Tiao Bang tersebut. Boi Sung mendengarkan semua cerita dari Xin Wan dengan penuh perhatian. Ketika orang sedang bercerita tentang keluarganya, tanpa bisa ditahankan lagi, adik perempuan Boi tersebut menjadi menangis sedih. Xin Wan segera menghiburnya. Dia meminta adik perempuannya menjelaskan semua peristiwa yang telah menimpa keluarga Boi tersebut. Dengan suara terbata, adik perempuan Boi tersebut menceritakan bagaimana ibunya melarikan diri dan tak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Hidup atau mati. Xin Wan dan anggota Kim Tiao Bang menjadi marah. Mereka memaki orang-orang yang telah merusak keluarga Boi itu. Hient, aku ingin mengajak kau menemui seseorang, kata Xin Wan kemudian. Orang itu sangat mengharapkan sekali dapat bertemu denganmu. Siapa? Tanya Boi Sung heran. Orang pertama tidak ku ketahui, tetapi orang itu telah meminta tolong kepada kepala Boi Tim Tu Jin untuk ikut menemukanmu. Dan Boi Tim Tu Jin meminta pertolongan guruku. Maka pertama-tama yang akan aku lakukan ialah mengajak kau menemui guruku, ketua dari Kim Bok Pei. Boi Sung mengangguk. Maka berangkatlah kita bersama. Dalam perjalanan, Xin Wan mendekati kuda Boi Sung, katanya. Hian Chit, tadi kulihat kau menggunakan ilmu silat yang luar biasa. Kalau memang kau berlatih dan melakukan latihan beberapa saat lamanya, kepandayamu sudah berada di atas dariku. Boi Sung langsung merendahkan diri. Jangan begitu, kata Xin Wan sambil tertawa. Aku bicara dari balik yang sesungguhnya. Kau telah memiliki keahlian ilmu silat yang tiada taranya, tetapi kau belum memperoleh petunjuk yang benar. Sehingga kau tidak bisa menggunakannya dengan benar. Cobalah jika kau digembleng dan diberi petunjuk, dalam waktu singkat kau akan berada di atasku. Boi Sung mengeluarkan buku pedoman ilmu silat kiam Hot Pit Keep diserahkan kepada Xin Wan. Dia juga menjelaskan bahwa ilmu silat yang dimilikinya berkat kitab ilmu silat tersebut. Xin Wan membalik halaman dari buku itu. Dia melihat bahwa ilmu silat yang terdapat di dalamnya luar biasa sekali. Dan berulang kali, Xin Wan memperhatikannya. Maka dari itu, selama melakukan perjalanan bersama dengan rombongan Xin Wan, Boi Sung banyak menerima petunjuk dari Xin Wan dan dengan sendirinya, dia menjadi makin beruntung. Melihat bahwa dalam waktu satu minggu saja, ilmu silatnya sudah dapat menandingi Xin Wan, itu sungguh luar biasa. Xin Wan sendiri senang melihat kemajuan yang telah diperoleh Boi Sung, dan dia tambah semangat memberikan petunjuk-petunjuk kepada adik itu. Tetapi, sebagai seorang jago yang khas, walaupun Xin Wan memberikan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam kitab ilmu silat itu kepada Boi Sung, dia sendiri tidak ingin ikut mempelajarinya. Rombongan Kim Tiaobeng akhirnya tiba di hutan Jiang Kim Tjung. Mereka dalam sekejap saja telah berada di tengah hutan tersebut, dan berhenti di depan sebuah kuburan yang bongpainya agak sombong. Xin Wan maju mendekati kuda, dan baru di depan kudanya itu. Sine Chu telah menyulitkan besarnya, karena baru sekarang baru berhasil membawa Boi Hyantit ke hadapan Soch Ho, kata Xin Wan dengan suara yang keras. Sun Ji sesaat, tetapi kemudian terdengar suara orang yang mendengus. Q telah menghilang beberapa bulan lamanya, Wan Ji, dan sekarang baru kembali. Apakah selama itu kau tidak khawatir guru ini telah binasa di tangan Ang Hoa Siang Sat? Dingin sekali suara itu. Tsuchoe memang bersalah, kata Xin Wan langsung sambil menganggukkan kepalanya. Tichos memang bersalah. Sudah lama tidak memberikan laporan pada Soch Ho dan Tichou, akan rela menerima setiap hukuman dari Soch Ho. Kembali terdengar suara orang yang mendengus. Sementara rombongan Kim Tiao Beng yang melihat Beng Choi mereka berlaku begitu hormat kepada kuburan itu, maka mereka juga semua menjadi berlutut di belakang pemimpin mereka itu. Begitu juga Boi Sung, dia turut berlutut di belakang Xin Wan. Mana adik perempuan Boi itu? Terdengar suara yang dingin bertanya dengan perlahan. Ada di sini Soch Ho, jawab Xin Wan langsung. Cobalah kau angkat aku ke atas, kata suara itu. Xin Wan bangkit dari belututnya. Dia menjura dulu satu kali, kemudian memutar batu bompei. Maka tampak bergesernya tanah kuburan itu, dan dia mengangkat sebuah peti mati. Semua orang menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Begitu juga Boi Sung, dia heran berbicara. Agak seram melihat peti mati itu diangkat ke atas oleh Xin Wan. Malah tutup peti mati itu perlahan-lahan terbuka. Muncullah seorang nenek tua. Matanya juga bersinar tajam, menyapu orang yang ada di situ. Untuk apa kau mengajak rombongan kucing ini kemari, he? Untuk apa? Tegur si nenek dengan suara yang keras. Xin Wan langsung menjatuhkan dirinya berlutut. Dia menceritakan segala apa yang dialaminya. Berulang kali, si nenek mendengus selama mendengarkan cerita dari si anak muda, Koi itu. Dia juga diperkenalkan kepada kawanan Garuda Emas. Kemudian dengan tidak sabar, dia menanyakan perihal Bos Suwak. Ketika di Ihatoja, si Bojashi Bos, si nenek merasa senang, dan dia memberikan bimbingan. Sebelum kau kirim kepada Boi Tim Tuji, dirimu Anghuabue, maka aku akan memberikan beberapa jurus ilmu silat padamu, kata si nenek kepada Bojashi Boi ini. Tetapi ingat, aku bukan gurumu. Bos Sung segera merendahkan dirinya dengan ucapan terima kasih. Maka mulai hari itu, rombongan Kho Xin Wan menetap sementara di kampung Chianskimchung. Sedangkan Bos Sung setiap malam mendatangi kuburan si nenek dan digembleng oleh nenek itu dalam ilmu silat yang tinggi. Bahkan dia memberi petunjuk-petunjuk dari kitab Lyok Chee Kiam Huat. Itulah rekannya, Bojah dan Bos itu. Hanya dalam beberapa saat saja, dia telah berubah menjadi seorang jago yang memiliki keahlian yang sangat tinggi. Bahkan saat berlatih dengan si Wan, terlihat Bos Sung telah berada di atas Sin Wan, dan anak muda Kho itu bukanlah lawan yang berarti bagi Bos Sung. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membuat suasana di luar kampung Chianskimchung semakin mencekam dengan suara gemuruh di dalam hutan yang berada di luar kampung itu. Dalam suasana yang gelap kulita, dua sosok tubuh berlari cepat ke dalam hutan. Pakaian keduanya terlihat aneh, terhias dengan motif bunga-bunga yang berwarna-warni, dan rambut mereka terurai panjang dihiasi dengan bunga-bunga. Wajah mereka tampak seram. Dengan gerakan gesit dan lincah, mereka tiba di depan kuburan si nenek, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Kim Bopi. Dari ekspresi mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah musuh-musuh yang tangguh dan kejam. Dalam waktu singkat, mereka berdiri di depan kuburan, dan salah satu dari mereka memukul batu nisan Kim Bopi dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan batu nisan itu pecah berantakan. Hai nenek tua, ucap salah satu dari mereka, apakah kau sudah menjadi arwah yang tak tenang selama lima tahun terakhir ini terkurung di dalam peti mati. Tertawaan mengerikan terdengar dari dalam kuburan itu. Bagus, bagus. Aku kira kita akan mendapatkan hiburan yang baik dari melihat bagaimana murid-muridmu bereaksi terhadap itu semua. Dengan suara yang ganas, terdengar suara itu, dan kuburan terguncang hebat. Seorang nenek tua muncul dari dalam. Tak lain adalah ketua Kim Bopi. Kedua orang yang berpakaian bermotif bunga itu tertawa dengan keras. Hmm, inilah saat kematianmu, kata salah satu dari mereka. Kami diutus oleh Ark Hoa Siang Sat untuk mengirimmu ke neraka. Apakah kalian tidak sadar bahwa kalian malah akan dikirim ke neraka? Si nenek bertanya dengan suara dingin. Hmm, hmm, bukankah dia sendiri yang seharusnya datang kemari? Kau binatang, teriak kedua orang itu dengan murka. Kau berani menghina guru kami? Itu berarti kau meminta kehancuran yang mengerikan. Baiklah, kami akan memberikan keputusan bahwa kau, nenek tua, harus dikirim ke neraka. Dan tanpa ampun, keduanya melancarkan serangan ke arah si nenek, didampingi oleh kawan-kawan mereka yang juga menyerang pemimpin dari Kim Bopi yang sudah lanjut usianya itu. Tetapi walaupun sudah tua, namun si nenek masih tetap gesit dan dapat bergerak dengan lincah. Dia juga kuat, sehingga dengan gerakan luar biasa tepatnya, sekaligus dia dapat mengelakkan kedua serangan dasi lawannya itu. Lebih hebat lagi, dia dapat membalas serangan dengan pukulan yang mematikan. Kedua penyerangnya itu mengeluarkan serangan-serangan mereka masing-masing. Mereka masing-masing meloncat menghindari serangan si nenek. Jalu secara bersamaan, mereka mampu menerjang lagi. Mulut ketua orang Verpakafan, serba bunga itu, mengeluarkan seruan yang nyaring dan menyeramkan. Juga dengan mereka menghasilkan angin es rat beda yang kuat luar biasa. Tetapi si nenek rupanya dari Kim Bok Pei selalu dapat mengelakkan dengan mudah. Dan, dengan mengeluarkan siulan yang panjang pada saat si nenek melompat tinggi, menjulurkan diri membumbung tinggi, seketika itu, kedua penyerangnya digerakkan dan terdengar suara decakan yang mengerikan. Tampak sesosok tubuh yang rubuh terkulai ambruk di bumi. Istirahatlah, lorban si nenek yang pertama. Kawan orang yang berpakaian baju serba bunga itu menjadi terkejut saat melihat kawannya rubuh tersungkur. Dan akhirnya, dia tersadar akan melarikan diri. Namun semuanya itu telah terlambat, karena dengan cepat mengeluarkan suara siulan yang mengejutkan, si nenek telah melompat tinggi jarak. Kemudian menggerakkan tangannya menyerang orang itu. Orang itu merasakan datangnya angin sefargan. Dan, sebagai seorang jago yang cukup kuat, walaupun tubuhnya telah terpukul oleh kejutan kawannya, toh dia tidak menjadi terlalu gugup. Dengan melemparkan diri ke depan dan bergulingan, dia berhasil menghindari serangan si nenek. Nenek yang menjadi ketua Kim Bok Pei jadi penasaran. Dia mengeluarkan serbuan menggedik. Dengan meloncatkan kakinya, tubuhnya melambung lagi. Kedua tangannya menyerang sekaligus. Yang kiri menyerang. Menampar dengan keras. Sedangkan yang kanan telah diulurkan untuk menjejak dengan hebat. Orang itu belum lagi berdiri dengan tegap. Dan dengan adanya serangan itu, maka dengan sendirinya, dia menjadi gugup. Akhirnya hebat. Orang itu menjadi mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Karena kepalanya kena dijejakan hantaman oleh si nenek. Ketua Kim Bok Pei berdiri dengan wajah yang puas. Karena dia telah dapat menundukan kedua orang lawannya dengan mudah, dia tertawa agak keras. Tetapi ketika si nenek tertawa, maka berkobarlah sesosok bujangan. Siapa? Bentak si nenek dengan suara yang bengis. Soehoe, ada apa? Tanya orang yang baru datang itu. Oh, kau wanji? Tanya si nenek, dan mukanya menjadi berubah seperti biasa lagi. Dan memang benar yang datang itu Khoi Sin Won. Itu ketua Kim Tiao Beng. Sin Wow menghampiri si nenek agak mendekat. Dia memberi hormat. Tetapi si nenek telah mengibaskan tangan-tangannya menjurus murid tunggalnya ini berdiri. Kedua orang ini adalah kedua murid dari Ang Hoa Siang Sat. Tegaskan si nenek. Tentu dengan kebinasaan murid-muridnya ini, tak lama lagi kedua iblis itu akan datang. Jangan takut Soehoe. Kita memang harus membinasakan kedua iblis itu. Kata Sin Won dengan suara yang pasti. Si guru menghela nafas dengan penuh keputusasaan, kalau dilihat dari kepari dafsen yang dimiliki oleh kedua murid dari kedua iblis itu, maka kita bukan menjadi tandingannya, War Jima. Dan kembali si nenek menghela nafas. Tentu kepandainya dari Ang Hoa Siang Sat telah membuat kita kalah. Gaya yang pesat awal. Tetapi Soehoe, kita bisa menandinginya berdua. Ucap Sin Won dengan semangat. Lagi pula dari Kim Tiao Bengkan membantu kita. Terutama Boy Sung. Tiba-tiba wajah si nenek menjadi berubah tegang. Ya, ya, Boy Sung. Kata si nenek dengan cepat. Mungkin hanya Boy Sung yang dapat menandingi kedua iblis itu. Sebab selain ilmu silatnya telah memperoleh kekuatan yang pesat dan berada di sebelah atas kita, juga Louis Kang-nya telah memperoleh kecepatan dengan adanya kemudian tanpa telah terjadi didikan. Kalau begitu, biarlah Ticos pergi memanggil Boy Sung untuk ikut berjaga terhadap kedatangan iblis itu. Si nenek mengangguk. Tetapi belum lagi dia menjawuti. Tiba-tiba terdengar suara yang dingin menggema. Ya, ya. Panggilah sehanjaknya kawanmu agar bari itu tuan besarmu dapat menikmati pertarungan dengan darahmu. Suara itu sudah mengandung perasaan. Si nenek dan Sin Won terkejut mendengar suara orang itu. Karena mereka tidak mengetahui kapan orang itu berada di belakang mereka. Tidak diketahui datangnya. Waktu si nenek dan Sin Won memutar tubuh mereka, tampak dua orang kek dengan berpakaian baju berkembang, tengah berdiri mendublek dengan muka yang menyeramkan. Ang Hua Siang Sat! Tanpa sadar si nenek menjebat gelaran kedua orang itu. Benar! Kata salah seorang dari Ang Hua Siang Sat. Kami memang Ang Hua Siang Sat. Dan dia tertawa menoleh ke arah kawannya. Bagaimana, Lauti? Si nenek ini selesai dengan cara bagaima. Kawannya yang dipanggil Lauti. Adik tertawa. Mereka seolah tidak memandang setengah mata lagi kepada nenek dan Khoi Sin Won. Bagaimanapun, Lauti! Sambut si adik ini. Orang itu tertawa. Dia menoleh kepada si nenek. Nah nenek tua. Katanya dengan suara yang menyeramkan. Hari ini kau harus mati. Tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata. Tangannya juga bergerak dengan tepat. Sin Won terkejut melihat cara serangan itu. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Karena dengan serangan begitu, orang Jitu seperti dia tidak memikirkan keselamatan jiwanya. Sementara si nenek sendiri melihat datangnya serangan, ia tertawa dingin. Ia mengulurkan tangannya dan... Kedua tangan mereka saling bertemu. Dan tampak tubuh kedua orang itu terpental beberapa langkah. Wajah si nenek juga patut sekali dilihat. Tetapi dengan cepat dia telah dapat menguasai tubuhnya. Begitu pula orang itu, dia dapat merasai dirinya dengan cepat dan malah tertawa mengolok-olok. Betiga tua. Ternyata kau telah memperoleh kemajuan yang pesat, ejeknya. Baiklah, tampaknya kau masih ingin memberikan perlawanan dengan kekuatanmu itu. Dan tubuh orang itu telah melontar lagi. Begitu juga kawannya yang tadi dipanggil Lao Tse, adik, telah ikut menerjang ke arah si nenek ketua Kim Bok Pei. Sin Won melihat itu, dia gusar sekali orang mau keroyok gurunya. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya melompat menghadang si Lao Tse, sehingga mereka menjadi saling berhadapan. Si nenek sendiri telah bertemu dengan hebat bersama Ang Hoa Siang Sat yang seorangnya. Mereka bertempur dengan hebat. Namun lama-kelamaan terlihat bahwa keahlian Ang Hoa Siang Sat itu masih berada di atas dari si nenek dan Khoi Sin Won. Maka dari itu, lama-kelamaan terlihat bahwa si nenek dan Sin Won telah terdesak. Walaupun Sin Won dan gurunya telah memberikan perlawanan yang gigih dan mengeluarkan seluruh keterampilan mereka, tetapi tetap saja mereka terdesak hebat. Bahkan sambil bertempur Ang Hoa Siang Sat terus berkali-kali mengeluarkan kata-kata ejekan kepada si nenek yang membuat darah si nenek dari Kim Bok Pei itu menjadi naik sampai ke batok kepalanya. Dan di tengah kegusaran itu, kesadaran si nenek terganggu, menjadikan si nenek semakin lama bertempur, semakin kacau. selamat menikmati.